Oh iya, kita pasti sedih banget, sedih, karena sebelumnya kan aku tahu duluan kan, kakak udah isi. Karena kan selalu WA call atau telepon, bun ini berdarahan, terus disitu aku udah. Karena aku orang yang udah keguguran tiga kali, aku berusaha untuk yaudah kak, sampai sebelum, karena itu kan lebaran kan, sampai sebelum kakak ke dokter, kakak jangan bad rest aja, jangan ngapa-ngapain. Tapi aku disitu udah feeling bahwa memang mungkin gak bisa dipertahankan, tapi aku bilang gini kakak, kak good newsnya kamu bisa hamil. Karena kan maksudnya ya good newsnya bisa hamil dengan cepat, jadi biasanya kalau orang abis keguguran, kayak aku tiga kali keguguran tuh tiap tiga bulan hamil lagi. Keguguran hamil tiga bulan hamil lagi gitu, jadi gak usah takut, itu aku mengindikan hati dia lah supaya dia gak kecil hati. Karena dokternya kakak pake dokter aku waktu lahiran Arsya, kebetulan dokter Robert tuh dokter aku waktu lahiran Arsya, akhirnya aku WA dokter. Nah dokternya disitu baru ngomong ke aku, mbak ini kayaknya memang begini, gini, 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 coba ngomong ke Aurel pelan-pelan dulu. Nah aku disitu ngomong kakak, kalau sampai nanti ke dokter, tapi aku udah tahu tuh, kalau sampai nanti ke dokter hasilnya begini, pokoknya jangan kecil hati kamu harus happy dulu, tapi kan pasti namanya dia lagi pengen, lagi happy, lagi suka kan pasti dia sedia, tapi dia paham lah. Yang penting aku bilang udah kamu tenang, bunda yakin satu dua bulan, tiga bulan tuh maksimum kamu insya Allah kan hamil lagi. Jadi sebenarnya gak perlu program ya bunda yakin? Ya enggak, jadi kan kakak, jadi senengnya dia kan bahwa dia gak perlu program kan, jadi insya Allah bisa hamil dengan apa? Tapi kalau kepingin laki-laki atau perempuan bisa program. Enggak lah, gak perlu. Ya aku bilangnya kemarin, yang penting dikasih, yang apa yang dikasih itu pasti yang paling bagus. Jadi mas Anasiri mungkin seperti ada rasa sudah mau dikasih, tapi mungkin belum sangat mudah. Selanjutnya seperti aku. Ya namanya belum diizinkan, gak apa-apa, gak usah diambil pikiran, nanti malah ntar gak dapat lagi. Makanya aku bilang gak apa-apa. Bundanya udah tiga kali dulu. Kita pasti sedih, tapi kan kita gak boleh sedih depan dia kan, tapi kita pasti bilang kak, yang penting berdoa yang terbaik. Maksudnya berdoa terus bahwa nanti dikasihnya cepat, dan mungkin memang pasti segala sesuatu tuh akan ada hikmahnya gitu. Ya betul. Aku sempat nangis-nangis juga, aku tuh ya sempatnya? Ya sedih lah, kalau itunya. Namanya kalau orang tua kan, anak pasti bisa mengungkapkan kan gitu. Untungnya Atta kan. Cucu pertama kan? Wah, iya bener. Cucu pertama. Contohnya. Kepang-kepang, kalau ini sudah sempat dibuni, waktu ini malam, ketika kita dibunuh, tidak bisa sama-sama. Dibully kenapa? Yang dikasih bunga Edelweiss. Dikasih Edelweiss? Bukan dibully. Dibully? Banyak kritik dari nanti-nanti, karena kan Edelweiss kan gak boleh dinyatir. Sekarang gini, aku tuh jujur ngeliat mereka berdua tuh, aku gak paham banget berita-berita. Karena kan luar mungkin aku gak terlalu mengikuti berita yang detailnya ya gitu. Tapi pas pulang kemarin ya denger-denger-denger, pasti aku sedih. Maksudnya sedih gini, anak dua itu pastinya banyak mungkin. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi sejauh ini yang aku lihat, mereka ya, itu pasti konsekuensi kita ya, di dalam hidup pasti ada yang suka dan gak suka. Tapi sejauh ini aku lihat mereka sangat-sangat kuat dalam menghadapi semua komentar orang, baik yang baik maupun tidak. Tapi maksud aku, pasti akan ada aja yang mempermasalahkan ini, itu, ini, itu. Dan Aurel aku rasa sudah cukup kuat, karena dari kecil hidupnya kan sudah melewati itu semua. Dan sekarang udah sama Atta juga, pasti mereka sama-sama saling menguatkan ya. Jadi kalau dibilang ada tadi masalah ini, masalah itu, masalah ini, aku yakin mereka pasti tidak ada maksud untuk tujuan ke sana. Gak mungkin, gak ada maksud. Tapi mungkin karena ketidaktauan, atau mungkin karena, ya harus aku sayang, mungkin karena hal lain gitu. Tapi balik lagi, ya mudah-mudahan Atta sama Aurel kuat ya dalam menjalani segala sesuatunya, tanpa harus mendengarkan apa yang negatif-negatif dari orang lain. Apa itu? Supportnya aku ya, ya tadi yang disampaikan Bunda itu udah jelas. Yang penting kamu sabar, ngadepin cobaan sabar. Apapun, kita tidak ada yang sempurna, kita punya kesalahan, ya minta maaf. Hanya itu, gak ada cara lain. Karena kita gak selalu dalam perjalanan kita itu semuanya betul. Tidak semuanya menyenangkan orang. Jadi kalau ada orang yang dalam era yang hari ini dengan sosial media, apapun semua bisa disampaikan secara gamblang hari ini. Karena kita juga public figure yang dilihat, jadi ya memang itulah konsekuensi. Jadi itu hal yang harus dihadapi dengan wajar-wajar saja. Karena kalau enggak ya stress terus. Karena nanti dia nanti pergi ke mana, pelukan begini, ciuman dingin, masalah ada yang masalah, ada yang enggak. Hal-hal yang lu merasa saja, itu kan coba mereka bukan public figure, ya dibiarkan saja, gak ada masalah kan. Ya hal-hal kayak begitulah. Jadi aku bilang yang sabar saja. Tapi mereka cukup kuat lah, artinya dari sebelum nikah cobaannya udah banyak. Ya pasti kan ke depan, aku selalu bilang ke mereka tidak akan mudah, tapi ya mereka harus saling menguatkan, kan suami istri begitu. Mereka saling menguatkan, kalau ditanya support kita, kita jujur selama di sana memang tidak mengikuti berita yang tadi Mbak bilang gitu. Tapi maksudnya sejauh ini apapun yang namanya kita, kita pasti akan selalu support ke anak-anak. Karena kita tahu, dan aku tahu hati anakku seperti apa ya, ya pasti dia tidak pernah akan ada maksud untuk segitu, begitu gitu. Tapi mungkin ya apa aja yang tadi Mas Anam bilang, kadang apa yang kita buat, gak usah orang-orang hata ya, semua public figure kadang, saking kita disorotnya kan, apa yang kita buat ada aja salah gitu. Tapi ya pasti mereka kalau salah akan berbesar hati untuk minta maaf, tapi kalau mereka gak salah, ya mereka pasti akan mencari pembenaran untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak bersalah gitu. Jatuh terus, Kak. Ada rencana buat temuk di lakonan ini? Pastilah, udah kangen banget. Ya ini berapa? Ini kan dia masih di Bima kan? Semalem video call lama sama kakak. Tadinya mau ketemu hari ini, cuma kan karena kita buka dengar, cuma kakak harus kemana? Ke Bima. Jadi, karena nanti kak udah pokoknya kapan kamu gak sibuk, kapan kamu santai, kita ketemu. Kan toh kita rumahnya juga deket, jadi kapan hari, apa kapan mau ketemu ya ketemu. Terima kasih. Terima kasih.